Bermula dari kasus perdata, pemberi utang dilaporkan ke Polda Kalimantan Barat. Tidak terima ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum tergugat memperah peradilankan Polda Kalbar. Bermula dari kasus utang-piutang yang dilakukan pihak pertama HR sebagai yang berhutang kepada pihak kedua HJW. sebagai pemberi pinjaman. Peminjaman dilakukan HR dalam beberapa kali, mulai dari rentang bulan April 2011 hingga bulan September 2011. Pinjaman membengkak hingga mencapai 2 miliar rupiah lebih. Sebagai pihak yang berhutang, HR menjaminkan 6 sertifikat dengan menandatangani akta pemberian hak tanggungan di hadapan notaris. Kuasa hukum pemohon pra-peradilan Pariaman Siagian mengatakan, terjadi kesepakatan pembayaran sebagian hutang dengan menjual salah satu objek jaminan. Namun pihak yang berhutang tidak menempati janji dengan tetap penguasai objek. Penetapan tersangka terhadap pemohon pra-peradilan adalah ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana, penipuan, pemalsuan, dan penggelapan. Jadi kami lihat dari penetapan tersangka itu tidak ada peristiwa pidana dalam perbuatan tersebut. Semuanya adalah murni perdata. Oleh karena itu kami ajukanlah permohonan ke pengadilan Negeri Sambas untuk pemeriksaan pra-peradilan untuk memohon pembatalan penetapan tersangka terhadap pemohon oleh Kolda Kalimantan Barat. Pariaman mengatakan, pelapor HR telah membuat laporan seolah-olah surat yang dijaminkan kepada pemohon pra-peradilan hilang, sehingga dibuat sertifikat baru. Penetapan pemohon pra-peradilan sebagai tersangka tidak didasarkan alat bukti yang cukup. Justru sebaliknya, pihak termohon membayar dengan cek kosong yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum. Terlebih lagi terlapor saat ini masih mengajukan kasasi jadi terkesan terjadi tumpang tindih perkara.